Oke sahabat bonsai, jumpa lagi di channel kita Genji Garden Purbalingga guys Pada edisi kali ini, edisi ngabuburit guys Sore-sore dari barang ngapain kita main kelapak Lihat-lihat kawan rekan kita lagi buridaya atau lagi pembersihan atau membuat Apalagi, gak tau kurang paham di area sini Sembari nunggu mahrif guys, untuk buka puasa nanti Dan untuk para sahabat bonsai di luar sana yang sedang menjalankan ibadah puasa Semoga berkah dan mendapatkan pahala yang berlimpah Amin Terima kasih telah menonton! Dan untuk aca selanjutnya kita guys, kita langsung saja melihat proses Tuh, rekan kita masih dengan rekan kita Mas Eko Tidak lain, tidak bukan rekan setia kita yang selalu hadir di channel kita itu Malah kemudian lagi menggunakan kaos kita guys Kaos Genji Garden Purbalingga Bisa dilihatkan ini Mas Eko Tuh guys, kaosnya tuh guys Genji Garden Purbalingga sedang dibuat untuk acara Bercocok tanam Bercocok tanam Tapi gak masalah, gak apa-apa Kita sembari nunggu mahrif Ngapurit bareng rekan zombie disini Lihat Bercocok tanam Berbagai macam bahan-bahan bonceng yang ada disini Khususnya ini spesialis sancang guys Dan nanti kita mau sedikit mereview Atau mengulas Atau memberikan tutorial cara Pembuatan, pembudidayaan Supaya nanti hasil bahan boncengnya maksimal Langsung di Demokan, demonstrasikan langsung dengan Dia Mas Eko langsung guys Oke, kita langsung Menuju Orangnya langsung Sedikit pengganggu nih Mas Eko Gimana bos? Ya Ini sore-sore Udah sekitar jam 5 sore Hampir mahrif Kok masih beraktifitas terus Ini lagi ngapain ini? Lagi nunggu buka Oh, nanggi nunggu buka Walaupun tidak puasa Ternyata Mas Eko gak puasa guys Tapi gak apa-apa Yang penting Bos Genji Garden tetap puasa Ini berarti lagi acara kayak gitu Mau membuat apa ini? Ini buat bulutan Bulutan Oh, bulutan Untuk penanamanan Apa? Sancang selanjutnya Oh, masih di Bahan bonceng jenis sancang Jadi ini Mas Eko lagi membuat Bahasa sininya pulutan guys Atau untuk gundukan-gundukan Tanah yang nantinya digunakan Untuk penggeronan bahan bonceng Terutama ini mau Menggunakan bahan bonceng jenis sancang Karena dia terfavorit sancang Ini kebetulan banget Ini lagi disini musim hujan guys Jadi ini untuk Pendongkelan atau pencangkulan Ini sangat mudah Juga udah Di dalamnya Mengisi air sendiri nih guys Jadi kemungkinan Tidak usah disiram Tidak usah Membutuhkan banyak air Udah sangat subur Di area sini Dan nanti Ini Sembari nunggu Mas Eko Merambungkan Pencangkulan di lahan Ini kemungkinan sih Tidak selesai sampai mahrib Kita sedikit Melihatkan Koleksi Atau hasil Budidaya Mas Eko Yang ada disini Atau mungkin Di lapak yang lain nih Masih banyak banget guys Luas Oke Mas Eko Silahkan dilanjut Untuk Acara-acara Nunggu Ngabubuditnya Tetap semangat Semoga Genji Gajon Selalu terdepan Amin Terima kasih bos Kaosnya Oh iya Wah bisa dilihat nih Kaosnya nih Lupa nih guys Nih Ini kaos Genji Gajon Kapan-kapan Bukan kaos lagi Mungkin mobil yang dibagikan Amin Amin Ini kaos Bisa belakangnya Lihat belakang-belakang Puter tuh guys Nih loko kita Genji Gajon Burpalinga tuh guys Tuh Depannya juga Jangan lupa apa nih Like Comment Subscribe Dan share Atau Oke Terima kasih Mas Eko Silahkan dilanjut Kita mau lihat-lihat Yang ada di area sini Masih banyak tuh Oke Sahabat Bonsek Sekarang kita mau Sedikit Memperlihatkan Hasil-hasil Dari Budidayanya Mas Eko Yang ada disini Nih Itu orangnya guys Dan dia Sangat Sebenarnya Sangat rajin Dan telaten Untuk Membikin Ini Bisa dikatakan Begitu Karena apa Ini lah Hanya sangat bersih Gak ada rumput Kalau ada rumput Sedikit Langsung dicaput Sangat bersih Dan airnya pun Sangat melempar Wah Jadi Gak mungkin Kekurangan air Dan ini Kita memudahkan Sedikit Hasil Budidayanya Disini Mas Eko Membudidaya Sancang Sancang Dari potongan Potongan Sancang Segede Jari Ini bisa Diberhatikan Tuh Sangat mudah Sistem penanamnya Tinggal Tanjep Seperti Tanjep 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 Insya Allah Hidup Dan suatu saat Jadi sesuatu Bisa untuk Diprogram Untuk Di Budidaya Bahkan Untuk Dijadikan Uang Lagi Dan tidak Lain Mampir lagi Di channel Kita Sang Maestro Sancang Paktri Ini Datang Untuk Memberi sedikit Arahan Pasti Ini Ke Mas Eko Ini Mas Paktri Udah Mahir Mahir Belum Pulang Dari Lapok Kenapa Ini Oh Datangnya Sore Rutin Kesini Setiap Sore Masih Dengan Bahan-bahan Bonsen Sancang Atau Ada Sedikit Tambahan Bahan Lain Ini Pak Tri Tidak Banyak Tapi Tetap Spesialis Sancang Oke Oke Sancang Ini Karena Perputarannya Cepat Iya Itu Hasil Budidayanya Mas Eko Sangat Banyak Silahkan Pak Tri Boleh Berkunjung Ini Kelihat-lihat Rekan kita Lagi Membuat Apa Ini Tidak Tau Silahkan Diarahkan Atau Dikasih Motivasi Supaya Tambah Semangat Lagi Itu Sudah Dikasih Kaos Ganji Garden Tidak Semangat Wah Percuma Ini Harusnya Mobil Amin Buat Raktor Disini Amin Ini Salah Tahun 2025 Mobil Kita Bikin Giveaway Kalau Tembus Satu Juta Penonton Oke Selanjut Lagi Itu Sembari Lihat Mereka Berdua Lagi Ngobrol Apa Kurang Paham Kita Fokuskan Saja Ke Bahan Bos Saja Degas Gak Usah Ngurus Mereka Berdua Oke Guys Dan Kita Mau Memperlihatkan Koleksi Yang Ada Disini Semua Itu Tuh Banyak Sekali Guys Selain Disini Paling Banyak Ini Sancang Disini Juga Mas Eko Menanam Atau Membudidaya Apa Ini Bisa Dikatakan Red Panama Ini Mas Eko Red Panama Guys Untuk Para Sahabat Posen Di Luar Sana Yang Belum Begitu Paham Jangan Jenis Red Panama Kita Lihatkan Sedikit Ayo Gini Ciri Daun Seperti Daun Singkong Atau Condong Seperti Daun Ganja Tapi Bukan Ganja Ini Gak Bikin Nge Merah Maron Begini Dan Dari Karakter Batang Pun Tetap Warna Merah Ini Yang Dinamakan Red Panama Ini Biasa Digunakan Untuk Sambungan Waru Waru Lokal Banyak Menggunakan Ini Batang Bawahnya Waru Lokal Atasnya Red Panama Untuk Itu Dinamakan Sistem Okulasi Begitu Mungkin Belum Banyak Yang Memilikinya Jadi Silahkan Kalau Yang Mau Coba Coba Alternatif Lain Dengan Red Panama Oke Guys Dan Kita Mau Lihatkan Hasil Hasil Lagi Yang Lain Oh Ini Kebun Sanjang Juga Akarnya Sudah Sangat Mantap Subur Banget Guys Ini Tuh Subur Tuh Ini Juga Sudah Ada Program Akar Di Bawah Program Akar Semua Program Akar Juga Disini Mas Aku Mainkan Semua Program Guys Tuh Sanjang Program Akar Juga Semua Program Guys Ternyata Sangat Mantap Oke Ada koleksi Terbaru Enggak Ini Mas Eko Disini Koleksi Terbarunya Apa Ya Enggak Ada Ya Masih Sama Kayak Dulu Ya Anting putri Hah Bibit anting putri Mana Mana sih Oh Ternyata Disini Mas Eko Membibit Atau Membibit Anting putri Ukuran Segede Lidi Dibos 130 Lebih Oh Ternyata Kata Mas Eko Berapa ini Bibit anting putri Hampir 150 Hampir 150 Bibit anting putri Segede Lidi Lidi Beli di Genji Garden Tidak lain Tidak bukan Ternyata Dia beli di Genji Garden Juga Sampai Kami Lupa Guys Dulu Dia Pernah Beli Kami Lupa Ini Ini Banyak Sekali 150 Bibit Anting putri Dari Biji Dulu Kami Juga Ini Nanam Dari Biji Kemungkinan Kalau Sabah Dan Telaten Nanti Bisa Menghasilkan Segede Kaki Lengan Bahkan Sepetis Tapi Itu Membutuhkan Proses Yang Panjang Bertahun Tahun Dan Kemungkinan Nanti Hasilnya Pun Lumayan Maka Dari Itu Tetap Semangat Nama Seko Oke Oke Sahabat Gonsei Inilah Salah Satu Contohnya Pembudidayaan Sancang Sangat Kecil Ini Paling Ukuran Rokok Jari Kelingking Bahkan Tidak Ada Yang Ukuran Jempol Ini Guys Tapi Dengan Sangat Subur Ini Ketinggian Paling Aku Pikir Ini Paling Sekitar 7 cm Atau 8 cm Ini Sangat Subur Cuma Tinggal Di Tanjep Tanjep Saja Disini Di Lahan Ijaun Sangat Subur Dan Disini Pula Ada Ini Yang Dinamakan Saiz Simbur Mikro Untuk Para Sahabat Ponsei Yang Belum Paham Untuk Jenis Bahan Satu Ini Yang Dinamakan Saiz Simbur Mikro Baik Inilah Daun Guys Harganya Pun Lumayan Untuk Jenis Ini Daun Lumpanya Kecil Kecil Agak Lonjong Batang Putih Dan Sedikit Ada Duri Durinya Disini Saiz Simbur Ini Lumayan Banyak Peminat Pencarinya Tapi Dari Stok Bahannya Masih Terbatas Harga Harga Pun Dapat Dikatakan Lumayan Tuh Lumayan Ada Empat Cuma Disini Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Seperti Seperti Masih Banyak Bahan Bawannya Dimain Disini Tuh Disini Juga Ada Bahan Bawannya Jenis Lohansung Ini Lohansung Lidah Burung Ciri Cirinya Adalah Daun Lonjong Lohansung Seperti Lidah Burung Lohansung Lidah Burung Tuh Sangat Cukur Cukur Sekali Untuk sistem Penanam Sangat Mudah Disetek Pun Hidup Dijau Hidup Dan Masih Banyak Lagi Yang Lain Disini Juga Ada Waru Farigata Guys Ini Yang Dinamakan Waru Farigata Daun Waru Pelontang Berwarna Warni Ada Merah Putih Ijo Hitam Kuning Dan Berbagai Macam Bisa Dikatakan Ini Waru Farigata Susah Juga Untuk Mencari Guys Maka Ada Risiki Harga Pun Lumayan Ada Harga Ini Yang Dinamakan Waru Farigata Dan Disini Masih Banyak Lagi Lain Sianci Hamparan Sianci Semua Sianci 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 Semua Oke Oke Kita Lanjut Lagi Kita Lihat Mas Eko Ini Udah Sore Sore Udah Agak Sore Dan Sebentar lagi Mahrib Untuk Berbuka Puasa Udah Selesai Ini Mas Eko Udah Selesai Berarti Ya Yang Itu Buat Besok Lagi Mantap Sebentar lagi Mau Berbuka Puasa Oke Selesai Kiranya Sekian Dulu Video Kali Ini Video Sebetar Mengulas Tadi Kita Editing Apukurit Jalan Jalan Main Telah Paktawan Makan Melihat Mas Eko Tadi Berbudidaya Atau Menanam Bahan Penutian Dan Yang Lain Kita Tadi Buka Sedikit Mereview Bahan Penutian Ada Dini Berbeda Mencap Karakter Dan Kata Ini Berhubung Udah Malam Sedikit Lagi Mau Masih Des Mau Buka Kota Kita Cukupkan Dulu Edisi Video Ini Nanti Jangan Lupa Ya Guys Like Comment Share Subscribe Channel Youtube Kami Genji Garden Burba Liga Dan Jangan Lupa Jukat Tekan Tombol Nya Supaya Ketika Video Terbaru Dari Kami Akhir Kata Seperti Biasa Salam Bon Salam 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 Dari Sampai 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 Sampai